Sangyeon INC, perusahaan yang telah meningkatkan kehidupan rakyat dan membantu bansa ini tumbuh dengan membangun infrastruktur dasar Korea demi pertumbuhan ekonomi. Kami telah berhasil menyelesaikan mega proyek yang berfungsi sebagai impraksutur pendukung perekonomian, seperti Jalan Raya Expert, Gyeongbu, Pelabuhan Busan, dan Bandara Internasional Incheon, dan belum lama ini terlibat dalam proyek-proyek nasional seperti Rel Kereta, Cepat Gyeongbu, dan Honang. Dan kini kami sedang membangun karya legenda lain dengan berbasis teknologi tinggi dan keahlian kami dalam sejarah Kereta Bawah Tanah Korea dengan stasiun Terminal Bus Express untuk Seoul Metro Line 9. Rel Kereta Bawah Tanah Jalur 9 di Seoul menghubungkan titik-titik penting kota tersebut dari pusat ekonomi Korea di Ganam melewati pusat keuangan sampai ke Bandara Gimpo dan Incheon. Rel Kereta Bawah Tanah di Kota Seoul adalah salah satu fasilitas utama yang menjadikan kota ini sebagai pusat ekonomi di Asia Timur Laut. Jalur ini juga sebagai jembatan yang mendekatkan daerah-daerah terpencil di Kota Seoul. Konstruksi bagian 9.13 dan 9.14 yang merupakan proyek Rel Kereta Bawah Tanah yang terbesar dimulai pada tahun 2002 dan diselesaikan oleh hasil karya Sangyoon INC dengan jarak total 3.941 meter dengan empat stasiun yang merupakan tantangan terperat bagi semua aspek konstruksi. Biasanya stasiun Kereta Bawah Tanah dibangun dengan menggali lubang di permukaan tanah sebelum menyelesaikan struktur bawah tanah dan menutup lubang tersebut. Akan tetapi hal ini mustahil dilakukan untuk bagian 9.13 Stasiun Terminal Bus Express. Gedung-gedung besar seperti Terminal Bus Expert, Toser Basin Sege, Pusat Kota dan Merit Hotel lokasinya persis di atas pusat perbelanjaan bawah tanah yang berusia 25 tahun. Seoul Metro Line 3 membentan di bawah pusat perbelanjaan bawah tanah dan tampaknya mustahil untuk membangun jalur 9 di bawahnya sambil menjaga keutuhan semua struktur di atasnya. Metode penggalian terongan dapat digunakan jika ada struktur bawah tanah tetapi lokasi ini sangat dekat dengan sungai Han yang dapat berakibat serius oleh banjir dengan air tanah dan lapisan aluvial lunak yang terdiri dari tanah dan kerikil membuat proyek jalur 9 tampaknya mustahil. Di samping itu bagian 9.13 mencakup persimpangan yang mempertemukan rel kereta bawah tanah jalur 3, 7 dan 9 akan melintas di satu tempat. Memang jarak terdekat pada titik lintasan untuk jalur 3 dan 9 di stasiun Terminal Bus Express hanya 15 cm. Ini artinya stasiun kereta bawah tanah berskala besar tersebut harus dibangun di salah satu daerah terpada di kota tersebut tanpa mengganggu struktur di atasnya dan di sekitar lokasi stasiun menjadikannya sebagai proyek konstruksi kereta bawah tanah terkomples hingga saat ini. Setelah diselenggerakan serangkaian rapat riset dan studi kasus untuk stasiun Metro demi menemukan cara terbaik menyelesaikan konstruksi ini, Sangyong akhirnya menemukan solusi dari metode CAM, seluruh art metode yang digunakan dalam stasiun Metro Porta Venetia di kota Milan, Italia. CAM mencakup pembangunan struktur Lengkun berdiameter besar seperti terowongan di bawah lapisan tanah yang tipis tetapi metode ini juga memiliki keterbatasan agar CAM dapat berfungsi, salah satu ujung terowongan harus dibuka. Tetapi Sangyong INC akhirnya menemukan solusi kreatif dengan menciptakan struktur berbentuk terowongan yang melintasi jalan bawah tanah dengan metode TRCM pertama, kemudian menggunakan CAM dalam rongga tersebut. Ide kreatif ini membuat konstruksi stasiun yang berbentuk terowongan dengan persilangan berukuran tinggi 21 meter dan lebar 30 meter. Ini menjadi ide pertama kali yang menggabungkan dua metode canggih dalam satu proyek dan menjadi upaya yang mustahil dapat terwujud tanpa keyakinan perusahaan terhadap kemampuannya sendiri. Sangyong INC menggunakan peralatan survei otomatis terbaru dan berteknologi tinggi serta laser untuk pengukuran sifat datar dan menargetkan pengukuran semi keberhasilan dalam menyelesaikan proyek dengan metodologi baru. Sebelum memulai pekerjaan besar, Sangyong INC memutuskan untuk pertama memblokir rembesan air tanah, lalu menyelesaikan proses penyuntikan tahan air. Kemudian dibuat empat bukaan untuk kerja di sekitar stasiun untuk konstruksi TRCM, lalu dua pipa galeri berukuran 2,5 meter dan panjang diameter 30 sampai 38 meter didorong masuk. Untuk memastikan keselamatan, tanah harus digalih setiap kali pipa didorong masuk 1 meter. Setelah pipa galeri terpasang di tempatnya, pipa berdiameter 1,5 meter didorong ke dalam dengan arat tegah lurus. Bajak penguat dimasukkan ke dalam pipa, lalu beton dituangkan ke dalamnya untuk membuat pelat beton, yang merupakan struktur bagian atas. Lalu dinding vertikal didirikan di bagian bawah pipa galeri. Ruang di dalamnya digalih kemudian pelat beton dimasukkan untuk menciptakan struktur TRCM berbentuk kotak. Ken baru digunakan setelah struktur TRCM selesai di empat titik. Pada tahap awal dipasang 13 pipa berdiameter 2 meter yang menghubungkan struktur-struktur TRCM, kemudian dipasang penopang yang menghubungkan pipa-pipa tadi. Beton kemudian dituangkan ke pipa dan penopang untuk membangun struktur atas terowongan. Presisi memainkan perang penting dalam pekerjaan detail semacam ini karena kesalahan sekecil apapun bisa mengakibatkan pipa yang sudah dimasukkan harus diangkat kembali. Karena selain menyulitkan pekerjaan, juga semua bangunan di atasnya berisiko runtuh. Bagian bawah TRCM kemudian digali untuk membuat lubang. Terowongan awal digali sepanjang tepian bawah setiap sisi struktur pada bagian atas terowongan yang kemudian dibuat dengan metode CAM. Ini memungkinkan konstruksi dilakukan tanpa henti baik di bagian atas maupun bagian bawah. Kemudian beton dituangkan ke baja penguat di bagian dalam kepala terowongan dalam dua tahap, 3 meter pada pasir pertama dan 5 meter pada pasir kedua, membuat dinding samping untuk struktur bagian bawah. Struktur bagian atas dan bawah yang dihasilkan dengan cara ini kemudian dihubungkan. Lalu sisanya di bagian dalam lubang, lintasan diselesaikan dengan beton bertulan baja, menciptakan struktur bersilang. Akhirnya elevator, rel, dan berbagai fasilitas lain dipasang di tempatnya, demi melengkapi terowongan yang lebar untuk stasiun metro bawah tanah. CAM merupakan teknik yang sebelumnya tidak pernah dicoba di Korea, dan proyek ini adalah yang pertama di dunia untuk menerapkan TRCM dan CAM secara bersamaan. Dengan demikian, dengan keberhasilan proyek ini, menunjukkan teknik Sangyion INC untuk dunia, meskipun kesulitan karena dibangun hanya 15 cm di bawah jalur 3. Di samping itu, perbedaan ketinggian antara bagian bawah struktur jalur 7 dan stasiun tersebut hanya 1,6 meter hingga 2,2 meter. Untuk meningkatkan keselamatan, Sangyion INC menggunakan metode atap pipa besar ketimbang metode awal yang disarankan dalam rencana asli untuk mengurangi masa konstruksi dan juga biaya. Akhirnya setelah bekerja 8 tahun lamanya, stasiun terminal bus expert menjadi struktur kunci yang mengembangkan dalam struktur teknik sibil di bawah atap lengkung yang menggabungkan metode teknologi tinggi dan teknik presisi. Keberhasilan proyek ini sekali lagi membuktikan kepada dunia bahwa semangat pantau menyerah, teknik yang kreatif dan presisi tanpa cacat adalah yang membentuk Sangyion INC. Pada tahun 2000-an, para pakar terwongan terkemuka di dunia bertemu dalam komprensi internasional Tunneling Association perawakilan dari proyek Marina Bay Science Hotel di Singapura dan para akademisi dan pakar lainnya dari seluruh dunia mengunjungi lokasi stasiun terminal bus expert dan memuji Sangyion INC atas prestasinya dengan teknologi ubu. Sehingga pada tahun 2009, perusahaan ini memenangkan Grand Prize untuk Structural Design in Civil Engineering Awards dari Korea Society of Civil Engineers dan hadiah kedua di Korean Civil and Construction Engineering Technologies Award kelima. Lebih jauh lagi perusahaan ini juga menerima Brunel Medal dari Institution of Civil Engineers. Dengan penghargaan ini, reputasi stasiun terminal bus expert tersokor ke seluruh dunia dan menjadikan Sangyion INC menempati posisi terkemuka dalam bidang struktur bawah tanah. Reputasi dunia dalam konstruksi mewah termasuk 13.000 kamar hotel mewah, 8.000 tempat tidur untuk rumah sakit berteknologi tinggi, teknologi majik gedung pintar dan pemukimam berkualitas, Sangyion INC berkomitmen pada standar kemauan bahkan dalam bidang pekerjaan sivil sekalipun. Hasil pekerjanya telah menciptakan karya terbaik dalam infrastruktur jalan, kereta bawah tanah, bendungan, pasital pelebuhan, bandara dan banyak infrastruktur lain serta pabrik berskala raksasa di seluruh dunia. Dengan filosofi perusahaan yang didirikan atas dasar kualitas dan kepuasan pelanggan, Sangyion INC akan menciptakan adik karya dalam sejarah konstruksi masa depan. Sampai jumpa.